Halo Tribunan, saya sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Yarda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Yarda, inilah live update selengkapnya. Kita mulai dengan informasi pertama, saudara polisi pembanting mahasiswa ditambah penahanan yang menjadi 21 hari. Ditpropam Polda, Banten telah menggelar sidang terhadap Brigadir NP. Ini merupakan oknum polisi yang membanting mahasiswa Tangerang pada Kamis 21 Oktober 2021. Sidang yang digelar di Polda, Banten ini memutuskan bahwa Brigadir NP bersalah dan juga terbukti melakukan pelanggaran disiplin anggota Polri. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Banten, ada Ahmad Tejudin di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Tejudin, selamat siang. Halo, selamat siang Nila. Oke, Tejudin silakan dengan laporan Anda bagaimana hasil persidangan terhadap Brigadir NP, oknum polisi yang telah membanting mahasiswa saat demonstrasi ini. Baik Nila. Kemarin pada Kamis 21 Oktober 2021, sekitar jam 3 sore, Polda, Banten dan Polres Tatangerang telah melangsungkan persidangan terhadap Brigadir NP yang secara langsung disperfisi oleh Dipropam Mabes Polri. Dalam persidangannya sendiri yang memiliki kewenangan penuh untuk memimpin jalannya persidangan yaitu Kapolres Tanggerang, Pombes Pol Wahyu Sri Bintoro, di mana hasil putusannya sendiri, Brigadir NP dianggap telah melakukan tindakan ekspresif di luar prosedur dan tidak mengindahkan perintah atasan dan juga menimbulkan korban. Di mana bahkan tindakan NP ini juga dapat menjatuhkan nama baik Polri, sehingga diputuskan bahwa NP sudah sah melanggar aturan disiplin anggota Polri. Secara fakta telah melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Nila. Tujudin, kemudian untuk lebih detailnya hukuman atau juga saksi yang kemudian diberikan terhadap Brigadir NP ini apa saja? Baik, Nila. Untuk sanksinya sendiri, Brigadir NP diberikan sanksi terberat secara berlapis, di mana mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, di tempat tahanan khusus propam Polda, Banten. Kemudian juga NP telah didemosikan sebagai bintara di Polres Tatangerang. Selama menjalani hukuman, NP tidak diberikan penugasan dan kewenangan apapun. Kemudian tidak cukup dengan itu saja, saudara NP sendiri diberikan teguran secara tertulis, di mana secara administrasi NP akan ditunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan juga itu akan menjadi kendala bagi NP untuk mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Keputusan ini menurut Kabin Humas Polda, Banten, bahwa sudah representatif ketegasan Kapolda, Banten, dalam menindaklanjuti persoalan ini yang menimpa seorang mahasiswa yang terjadi di hut Kabupaten Tangerang kemarin. Setelah adanya hukuman atau sanksi tegas yang kemudian telah diberikan untuk Brigadir NP ini, respons dari korban terkait kasus yang menimpanya dan juga sementara ini apakah memang korban ini sudah melaporkan kasus tersebut kejahat perhukum? Untuk saat ini sendiri korban belum melaporkan secara hukum Brigadir NP ke polisi, di mana menurutnya sendiri bahwa saat ini Faris sedang melakukan pemulihan terlebih dahulu di mana kondisinya saat ini belum cukup stabil, sehingga dia ingin agar kondisinya dia stabil terlebih dahulu dan sesuai dengan arahan dari kuasa hukumnya sendiri bahwa hal itu masih perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak keluarga dan juga kuasa hukumnya. Namun di samping itu, Faris sendiri bersyukur atas tindakan kepolisian yang bersifat responsif ini tegas, efektif, dan cepat menyelesaikan permasalahan. Namun di samping itu, dia ingin untuk saat ini memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Kahmata Judin, Wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Dan Judin tadi, Saudara juga telah mengimpun wawancara dengan KB Tumas Polda, Banten, AKB Pesintobina Gunawan, Siletonga. Berikut liputannya untuk Anda. NUP diberikan sanksi terberat secara berlapis. Ini adalah akibat dari pemasangan persangkaan yang juga berlapis terhadap terduga melanggar. Apa saja, mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari. Jadi dilanjutkan penahanan yang bersangkutan sejak kesusahan ini ke 21 hari ke depan. Dia berada dalam tahanan tempat khusus Propang Polda, Banten. Kemudian terhadap MP, bahkan telah dimutasikan bersifat demosi. Demosi, terbalik dengan promosi. Yang bersangkutan didemosikan sebagai Bintara Polresta Tangerang. Ibaratnya, Bintara yang dalam masa menjalani hukuman tidak diberikan penugasan dan kewenangan apapun. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara MP diberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan MP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisiannya. Putusan ini, kami informasikan kepada publik adalah representasi ketegasan impinan kami, Bapak Kapolda, Banten.